Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur dirancang menjadi hut transisi energi dunia. Tahun 2045, IKN Nusantara ditargetkan menjadi kota dengan emisi netral. IKN Nusantara dibangun berkonsep hutan tropis yang cerdas. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Bambang Susantono memastikan bahwa seluruh sumber energi yang digunakan di Nusantara menggunakan energi baru terbarukan, EBT, seperti solar, air dan angin. Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri ajang Hannover Mese di Jerman. Menurut Bambang, pemerintah juga berharap sejumlah investor tertarik untuk berinvestasi mendukung pembangunan Nusantara. Tentu dengan kehadiran kami di sini, kami berharap ada beberapa komitmen dari investor yang tertarik untuk memanfaatkan peluang berusaha yang sangat potensial di Ibu Kota Indonesia, Nusantara, ujar Bambang. Sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, yang hadir langsung di Hannover Mese mengatakan, Indonesia sangat terbuka untuk investasi dan kerjasama di antaranya dalam ekonomi hijau. Terima kasih. Terima kasih.